Oke berikutnya nih teman-teman ya di tempatnya Om Eli ada enggak orangnya Assalamualaikum Weiss sehat Om Alhamdulillah Alhamdulillah sehat Om Elinya Oke teman-teman ini aku di tempatnya Om Eli gimana kabarnya Om Eli Alhamdulillah sehat sehat ya perburungan di Lampung ini gimana Om Eli Iya masih ya rame sih rame ya di kandangan kalau sini kan masih tetap Lampung Timur kan ya ini masih banyak yang punya gacau-gacauan ini ya di Lampung Timur nih Om Eli juga nih untuk ternakan sendiri gimana Om Eli Alhamdulillah ini mulai mulai jalan lagi ya cerita dari teman-teman tuh katanya hampir tiga bulan karena kemarau panjang iya untuk pakan ternaknya susah jangkrik itu katanya susah katanya gitu ya cuma kalau keroto aman ya aman kalau di sini malam Alhamdulillah keroto aman aman murah lagi di sini ya hahaha mending lah pendingin sama jawab ya lomba-lomba gimana Pak Eli kalau di Lampung sini malah tambah rame jadi kalau di Jawa sana Pak Eli itu lagi apa ya banyak bermunculnya pemain-pemain baru yang ya pokoknya hobinya gantan ya jadi perburuan untuk burung-burung yang mungkin pastel kan ya yang biasa burung bahan lomba lah istilahnya sewaktu di labratolapres atau di cup dia moncer ya burung yang kelihatan bagus itu banyak yang dicari kan disana seperti itu dan yang beli ya biasanya sih malah orang-orang baru gitu ya memang dia pengennya lomba kalau di sini gimana ya kalau melihat dari kondisi digantang kayaknya sekarang hampir sama loh gitu ya dia kadang-kadang anak-anak baru itu kan malah kayaknya sih orang-orang yang banyak-banyak duit lah jadi dia nggak mau nunggu-nunggu ya ya dari troto tata-tata memang ya belinya burung-burung dari atau udah pokoknya udah mau encer lah udah udah bisa dipakai lah gitu ya kalau aku lihat nih teman-teman ya memang di beberapa teman suatu saya ada di Lampung ini kan banyak juga ya udah ketemu nih Pak Elia iya iya mengabarkan bahwa di Lampung Timur dan sebenarnya di seluruh Lampung sih ya itu memang ya tetap rame gitu loh mainan dulu tetap rame bahkan kalau di sekarang kan lagi trennya kalau di sini udah pakai G24 ya hampir hampir semua pakai itu ya Alhamdulillah teman-teman sudah bisa diterima gitu ya di awal dimana dulu saya pertama kali itu kan Pak Elia dulunya mungkin agak ya namanya sesuatu yang baru itu kan aneh tetapi untuk perjalanan waktu sekarang udah banyak yang pakai G24 dan mungkin eh kemarin juga aku coba untuk diskusikan ya kita ngobrol bareng itu gimana sih spek di burung lagi 24 gitu ya memang secara umum sih sebenarnya nggak nggak ada bedanya ya untuk los gantangan yang pakai 60-70 gantangan dengan eh G24 dengan penilaian 4 juri itu sebenarnya kalau dilihat dari umumnya sih ya biar sama aja gitu tetapi ada spesifik yang perlu dibedakan bedanya begini kalau di G24 itu memang fokus di juri dia kan hanya di bloknya dan kalau dia mengadopsi sistem apa akan penjuriannya irama lagu itu adalah grid tertinggi maka ya burung-burung yang bisa membawakan materi-materi banyak variasi materi dan rapat lah itu itu yang pasti akan dapat poin tinggi gitu kan undurasi lah jadi enggak harus serem ya gitu kan tapi beda kalau di G2 di los gantangan 60-70 itu kan karena dia rolling ya kan rolling dia 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 harus mencakup semuanya biasanya sih untuk meng-cover burung yang jauh dari dia itu dia akan memantau jarak jauh jadi kalau kelihatan burung yang udah begini-begini tuh Wah itu pasti nekan kan gitu Nah itu pasti punya poin Nah kalau di G24 kan dia pasti tuh hanya di blok dia dia nggak bisa memantau burung lain dia hanya memantau buruk ini sewaktu dia di bloknya nanti waktu dia geser baru dia pantau lagi gitu kan kalau di di G24 jadi itulah yang perlu dipahami waktu teman-teman kumpul itu kan itu yang dibahas jadi kalau kedepannya ini bakalan nanti akan memakai sistem G24 empat juri tanpa collab sistem nominasi terbuka ya langkah baiknya untuk mulailah teman-teman itu untuk mencetak ya atau mencari ya terserah itu kalau mencetak berarti kan dari dasarnya dari mungkin trotol atau pastol tapi kalau pengennya mencari digacauan di lapangan dia carilah burung yang yang enggak harus serem harus begini-begini Pak ya enggak harus speed gitu nggak usah ya yang penting burung itu bisa membawakan materi dengan tuntas dan banyak variasi materinya istilahnya kalau banyak variasi materi kan burung itu enggak bisa dikatakan burung tembak gitu kan tapi kalau dia hanya sejalur nanti dibilang Wah itu burung tembak itu hanya sejalur gitu kan burung seperti itu kok bisa juara ya habis nembak nggak tanggung jawab gitu hahaha gitu teman-teman itulah yang sering ditanyakan gitu itu mungkin yang nantinya akan jadi poin kedepannya seperti itu Pak Eli mungkin ini juga akan lebih ke arah ke pelaku-pelaku peternak juga nantinya jadi kalau dulu yang kita cari adalah burung yang dubrasinya panjang ya ya kan burung Wah entah itu main mau nyujut mau ngocok mau setengah badan dan sebagainya dengan seperti mana kalau kita lihat dengan mata kita tanpa dibawahnya mungkin kita terkesan bahwa burung itu Oh kerjanya dur gitu kan seperti itu Nah itu mulai sudah bergeser karena ya itu tadi karena adanya G24 gitu kan kalau nantinya disini atau di tempat teman-teman sana Hai pakai sistem G24 itu ya carilah burung-burung yang kalau dikenari itu begini Om Eli dulu kita sewaktu main kenari tempo dulu dulu kalau burung kenari yang dia bunyi sambil turunkan sayap itu kan seolah-olah kayak itu istimewa burungnya kayak gayanya kayak pesawat terbang ya dia rapat ya kan sering bunyi nyepit gitu kan itu yang menurut orang dulu yang bagus ternyata seiring waktu ada perubahan pakamnya seperti apa banyak orang mencari burung kenari yang dia santai kerjanya enggak begitu ngotot ya enggak begitu banyak tingkah dia main mungkin kalau gaya mungkin hanya kanan-kiri aja dia bunyikan matau suara itu dengan santai ya kan lebih kerasa cengkoknya irama lagunya lebih ke tata dengan bagus tapi kalau burung yang sampai turun sayap itu kan burung birahi itu pengertiannya aslinya burung birahi nah mungkin di murai ini juga pergerakannya mulai ke situ jadi kalau dilihat di burung yang begini gitu ya akan sedikit lambat laut akan ditinggalkan maka akan digantikan dengan burung-burung yang sekali bunyi pokoknya materi dan itu sebenarnya juga sudah ketemu bagaimana cara supaya burung bisa seperti itu yaitu dengan upaya pemasteran dan memang yang agak sulit yang kita ya memang ini harus kita terima bahwa biasanya itu kalau pemain burung apalagi disambi dengan ternak gitu kan ya akhirnya pas suara trotolan ini terkontaminasi suara kandang airnya apa ya itu tadi masih ada suara-suara gonggongannya gitu Nah itu pengalaman ya ya menurut pengalaman burung yang hidup nunggal pemasterannya fokus sudah dipastikan burung itu akan sekali bunyi ya langsung ya gitu ya Ya saya sendiri juga ya kita juga akuilah Pak kalau bicara tentang murai batu itu tetap kiblatnya tetap lampung gitu kan ya entah sekarang itu bagaimana di luar sana ada mungkin kejenuan ya ada ya namanya rum apa hukum ekonomi trotolan akhirnya harganya turun dan sebagainya itu itu warnanya gitu kan ya tapi di luar dari itu semua teman-teman kalau kita bicara hobi murai batu ya pelihara burung murai batu kalau di luar sana nanti sepi bahkan mungkin kelas enggak ada saya masih yakin bahwa di lampung ini tetap ada kelas karena kita bilang kita ini hobi lah ya untuk rawat burung dan kita tahu lah bagaimana menjaga ya supaya burung murai batu itu tetap eksis itu sih kalau di Lampung Lampung pokoknya begitu itimewa lah untuk Lampung Napa ini kalau sampai lihat sekarang burung-burung yang di lapangan ini hari ini gimana ini maksudnya untuk tingkat kestabilan ada mungkin ada beberapa burung bidikan terus kelihatan kualitas dari upaya-upaya orang-orang yang baru-baru ini menurut sampai itu itu udah ke arah kemana untuk kualitas burungnya itu sendiri gini loh ya Mas kalau misalnya gini ya jadi karena memang sekarang tuh banyak pemain baru atau sampai nulah-nulah tapi mereka tuh punya uang ya cuman sebenarnya kadang-kadang mereka tuh masih agak berbeda dengan perkataan sampai tadi yang mereka tuh kalau sampai sekarang ajwanya kan burung yang ya kalau saya pribadi sebenarnya burung tuh yang jelas itu materi yang jelas yang tuntas burung nggak perlu ngocok-ngocok gitu kan cuman kalau yang pemula-mula masih masih lari yang ke situ sebenarnya itu ya karena kalau ya paham bener ya Kak harus kita yes saya saya paham karena kalau saya suruh milih itu ya sebenarnya kita punya selain juara kita itu kan punya sesuatu yang apa ya ada memicu naiknya adrenalin lah di saat murai batu waktu main kok sampai gitu kan kayaknya seneng tuh orang ini kan adu burung ya kan berantemnya itu kayaknya asik tuh dilihat itu sedangkan di burung yang juara kok dia santai ya kayak kurang serem ya kita lihat di beberapa media itu juga ada ya seperti mana yang sudah saya tampilkan di YouTube juga burung-burung yang sering dapat juara satu hadiah mobil juga kalau dilihat juga kerjanya nggak serem gitu kan ya ya memang ada saya pendapat bahwa ah saya nggak suka dengan burung seperti itu bahkan saya sendiri nih teman-teman kalau dibilang untuk kesenangan batin gitu ya aku seneng tuh memang burung yang kuah kayak tesper gitu ya mainnya sampai ngocok enak gitu ya tetapi harus dipahami dan harus diterima juga bahwa ternyata yang bisa juara tinggal kita maunya gimana gitu ya kalau kita maunya burung bisa bersaing dengan burung-burung materi ya kita mau nggak mau kan harus ngikutin jaman hahaha sebenarnya kalau saya pribadi gini loh jadi bener kata sampai nanti ya tadi ya kalau saya punya burung memang jarang sekali burung saya ngocok-ngocok ya yang ngotot-ngotot gitu ya sebenarnya kalau saya burung yang stabil yang mainnya santai itu tadi karena disitu menjelajar mental dia udah ketata bener beda sama burung yang ngotot-ngotot itu biasanya suka kaget tangan pertama enak ntar kedua enggak maksudnya dia mungkin karena enggak enggak belum-belum stabil bener gitu beda sama burung yang nyantai kalau memang kalau ada kan dulu istilah di burung itu kalau kita tuh wani-wani angas nah wani-wani tapi enggak wani ya jadi saat diantara dia tertekan ini tadi dia kayak mau berani tetapi dia ada rasa takut akhirnya ya itu tadi ngawur lagi ngawur gitu karena nyerangnya itu kayak seolah-olah tak kelihatan serem eh ternyata ya burung itu enggak stabil di pertemuan berikut-berikutnya ternyata malah Hai ya enggak sesuai lah enggak kayak yang sewaktu dia serem gitu istilahnya burung kagetan nggak bedanya sama manusia lemas orang yang pendiam yang omnya santet biasanya tatak-tatak beda sama orang yang banyak ngomong iya 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 mentalnya tuh udah ketata bener-bener nih kedepannya menurut Om Eli eh sekarang ini kan kalau di tiap eh apa namanya era di saat saya membahas di YouTube ini kan mulai dari peternakan udah dibahas mulai dari memilih burung eh yang bagus seperti apa toh ya dulunya teman-teman enggak punya info untuk pengen dapat burung bagus akhirnya saat saya bisa datang tempatnya Om Eli dan di tempat teman-teman yang lain di sini ya itu akhirnya teman-teman eh bisa mendapatkan burung-burung yang kualitas gitu ya Nah kalau kedepannya ini apa yang perlu kita bahas lagi Om Eli supaya ya tetap nanti mengedukasi ini supaya teman-teman ini juga bisa tetap eksis enggak terus akhirnya gantung apa itu gantung krodong ya sebenarnya gini loh Mas kalau selagi kita ya Maksudnya kalau kalau selagi kita kalau-kalau saya penangkar apa penangkar lain ya kalau memang murai batu ini masih bener-bener pengen jalan pengen stabil lah yaitu tadi kualitas tetap harus dijaga pertama Hai Yes seiring dengan berjalan waktu kan burung semakin semakin bagus semakin bagus kita ya harus berusaha gimana caranya gitu aja kalau memang bener masih pengen di burung di burung ya kalau saya begitu itu kayaknya kalau suruh total enggak gitu kayaknya enggak bisa bisa gitu ya gitu kalau saya ya sekarang nih ngikutin zaman nih kita harus ngikutin zaman ya kita harus juga paham mungkin kalau untuk kita Peli enggak begitu terasa lah ya dimana toh teman-teman juga yang mendapatkan burung dari kita ini ya juga mereka akan bersyukur akhirnya mereka bisa main ya cuman kan di sisi lain kan ada orang-orang di luar sana yang akhirnya mereka ada kesulitan nih ya kan ya itu menurut saya sih lebih ke hukum ekonomi kan memang seperti itu gitu ya dimana ada inflasi ya di situ terus akhirnya menumpuknya apa namanya barangnya tetapi kemauan nilai apa untuk beli itu berkurang dan jumlah orang yang mau beli juga berkurang akhirnya kan secara otomatis akan menurunkan harga nah cuman terlepas dari semua itu hobi ini bukan hanya untuk jualan aja gitu loh ya gitu masa ya kita ini karena dasarnya orang Oh sudah hobi mungkin ternaan kita seumpama sampai ternaan itu enggak laku ternyatanya juga kita orang burung kalau dulu kita harus beli nah sekarang kita bisa nyetak sendiri dan saya rasa dengan cara seperti itu kita tetap bersyukur kita bisa berikan kesehatan kita bisa menikmati prosesnya kita bisa mencetak burungnya saya rasa ya kita tetap senang gitu loh iyalah pengertiannya seperti itu ya kan malah dulunya kalau kita mau burung nih mau gacau dulu kita beli puluhan juta kan Iya hari ini kita masih bisa ya burung yang kita tahan mungkin atau burung yang enggak keluar karena memang keadaannya masih seperti ini ya enggak masalah gitu kan ya ya intinya pintar-pintar kita lama ya pintar-pintar kita gimana ngondisiin lah dan disitulah nanti letaknya dimana penghobi dan gimana pebisnis Iya ya nantinya akan terlihat di situ dan Insyaallah orang-orang yang memang tertanam dari awal itu sudah bicara tentang hobinya saya rasa eksistensi ini akan berjalan sampai kapanpun lah menurut saya seperti itu Oke lah mungkin gitu aja Om Eli yang nyobrolan sama Om Eli yang penting sudah silaturahmi makasih sudah dihampiri habis ini saya mau ke gantangan teman-teman ya mau lihatlah ya gantangan yang ada di sekitar sini memang ini agak jauh dari tempat saya ya rumahnya Om Eli ini dari tempat saya sekitar berapa kilo Om kita 40-an 40-an kilo lah ya mumpung ya setelah mampir tempatnya punya Om Eli nanti dilihatlah sama nanti ada di beberapa teman yang perlu saya kunjungi siap makasih Om Eli makasih sehat terus ya pokoknya sampai kapan pula nanti kalau pulang kampung ya Om Eli tetap pelihara murau hahaha tetap harus punya gaco ya hahaha kalau gacoan masih tetap gitu Oke saya rasa cukup sekian selamat menikmati